Hai eh Aduh raya ini coba klik yang atas bu aja ya Halo 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 ya saya mulai ya Bapak Ibu Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua kami ucapkan selamat jumpa kembali dalam acara videoconference di Cosbed 1 Indonesia yang bergabung dalam kelompok Wahid Resim dengan PJ Bapak Adrianus DT Rego Pada Vicon sore ini kita akan mengambil tema pengenalan Google form dan player kepada dan adik-adik serta Vicon Bersatu Indonesia terlebih dahulu saya perkenalkan pos hari ini saya adalah Nunu Sules Janino dari Padresa area negeri Dua Rembang sedangkan Pempat hari ini adalah kakak Sukiswati dari beliau akan menjelaskan tentang Google form penggunanya dalam absensi dan cara penguruhannya juga lewat BDM yang menjelaskan tentang pembuatan player sekaligus kata-cara pembuatan player agar sesuai bagus dan menarik untuk itu acara kali ini akan dipanju oleh kakak Setio Ernawati dari SMT Negeri 8 waktu dipersilakan kepada kakak Setio Ernawati selaku moderator untuk menjelaskan terima kasih Bu Nunu atas waktunya perkenalkan saya moderator pada hari ini kita dari kelompok Wahid Hasim yang penanggung jawabnya adalah Bapak Dr. Andes Adrianus DT Rego saat ini kami akan menyampaikan nanti materi tentang pembuatan form dan sekaligus maaf Google form sekaligus player yang akan disampaikan nanti oleh Bu Sukiswati beliau adalah pengajar di SMK Negeri 3 Purworejo ada pun Burita Lestari yang seharusnya terjadwal sebagai presenter untuk materi flyer ada sedang berhalangan jadi nanti materi flyer akan disampaikan oleh Bu Sukiswati saya yang akan memandu jalannya acara ini mohon nanti jika dalam proses penyampaian ada beberapa pertanyaan dari peserta silahkan bisa menulis dulu di chat kemudian link presensi sudah saya share silahkan bisa jangan lupa untuk mengisi presensi untuk sore ini nanti akan di share lagi secara berkala kemudian juga mohon peserta untuk mengkondisikan micnya masing-masing untuk lebih jelasnya bagaimana pemaparan tentang Google form dan flyer akan disampaikan oleh Ibu Sukiswati sebagai presenter hari ini akan dimulai dengan Google form terlebih dahulu kepada Ibu Sukiswati di persilahkan terima kasih kepada Ibu Nunu Andrianus maaf terima kasih kepada Bapak BC Pak Adrianus DT Rekoh yang telah memfasilitasi kepada kelompok Wahid Hasim kemudian kepada host Kakak Adrianus maaf ya Allah kepada host Ibu Nunu kemudian kepada moderator juga Ibu Irna Sitiwati terima kasih juga kehadiran anak-anakku yang hebat-hebat yang ibu yakin kalian anak yang pintar sehingga memilih mencari kesempatan dan mempelajari di luar sekolah pelajaran atau ilmu di luar sekolah anak-anakku adik-adikku bayang SMP maupun yang SMK mari kita belajar bersama-sama mempelajari yaitu memanfaatkan Google Form kemudian nanti materi yang kedua Kakak akan memberikan bagaimana menggunakan poster my wall untuk membuat player kita mulai aja dari yang pertama yaitu bagaimana mudahnya kita membuat presensi menggunakan Google Form Apa itu Google Form? Google Form merupakan merupakan inovasi yang disediakan oleh Google Docs untuk membuat template yang beragam terutama dalam pembuatan formulir secara online melalui Google dengan memanfaatkan Google Form kita bisa membuat survey kemudian memberi quiz atau kita bisa mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang sangat efisien bahkan adik-adik bisa membuat quiz secara online soal ujian secara online survey guru survey seswa survey masukan orang tua murid atau registrasi juga dapat dihubungkan ke Excel atau ke spreadsheet nah nanti jika spreadsheet terkait dengan bentuk tanggapan yang otomatis akan dikirimkan ke sana atau nanti kalau sudah jadi kalian adik-adikku bisa melihat di ringkasan tanggapan dari halaman yang disediakan nah keuntungan menggunakan google form adik-adikku dengan google form itu akan mempermudah dalam mengumpulkan dan membuat data kemudian kita tidak perlu repot menyatakan menanyakan satu persatu atau melakukan print biasanya kita akan harus di print tetapi tanpa print pun kita bisa membukanya lewat online tentu saja akhirnya dengan demikian tidak menyanyakan waktu kemudian kertas juga tenaga dan yakinlah bahwa dengan kursioner online ini semua data yang di google form akan disimpan di google drive sehingga dengan demikian akan mendorong budaya paperless jadi kita menjadi lebih irit mengurangi penggunaan kertas adik-adikku yang hebat langkah untuk membuat google form yang pertama adalah kalian sudah memiliki akun akun google ya kemudian membuka web browser akses simil kemudian membuka halaman google doc form ini tampilannya seperti ini jadi ini drive kemudian kita pilih yang ini lainnya ada google form ini di sini di klik di klik di google form kemudian akan tampak seperti ini tampilan layarnya kalian bisa ketikkan di sini di pojok kiri atas formulir tanpa judul apa yang kalian ketikkan nanti di formulir tanpa judul ini nanti akan masuk ke sini nah ini menjadi judul dan ini menjadi nama form kalian nah hasilnya seperti ini kakak contohkan esensi vikos wakil hasim nah di sini ada deskripsinya tuliskan deskripsi di bawahnya ini untuk judulnya ini yang di bawahnya ada pertanyaan tanpa judul nah dari sini kalian bisa memulai mengetikkan apa isi font yang akan dibuat di sini masukkan pertanyaan misalnya di sini ya nama lengkap nama lengkap karena biasanya nama lengkap itu nama kita jadi tidak terlalu panjang kemudian di sini jawaban singkat nah di sini ada di sini ada banyak pilihan ada jawaban singkat kemudian ada pilihan ganda ada menu jentang ada menu drop down dan lain-lain kalian pilih di sini kanan bawah ada tulisan wajib di sini kalau ini di klik menjadi berwarna biru ini berarti nama lengkap harus diisi atau wajib jika tidak diisi maka peserta yang akan masuk atau yang akan mendaftar tidak bisa mengisi pertanyaan berikutnya kemudian deskripsi nah di klik kanan di sebelah kanan ini tombol ini ada tampilan deskripsi nah kalau di klik deskripsi tanda jentang maka kalian bisa menuliskan ini di bawah nama lengkap tulislah menggunakan huruf kapital ditambahkan contohnya diketikan contohnya seperti itu kemudian berikutnya di bawahnya apabila ini kan sudah selesai ini di pojok kanan ada tanda plus ini jika kalian ingin menambahkan pertanyaan berikutnya bisa di klik tanda plus nah tanda plus ini tanda plus di klik nanti ini muncul di sini pertanyaan kosongan baru apa maaf isian baru yang masih kosong kalian ketikan misalnya alamat atau bisa juga misalnya nama lengkap kemudian kelas seandainya kalian misalnya mengadakan lomba kelas meeting di kelas ya kelas berapa itu juga bisa ini misalnya alamat alamat kalau misalnya kita bisa masukkan paragraf karena biasanya kalau alamat barangkali bisa lebih dari satu baris tetapi kalau yang pendek-pendek jawaban singkat di bagian bawah ini kalau wajib diisi tandanya biru seperti ini kemudian kalau ada deskripsinya seperti tadi ini di titik tiga ini di klik kanan kemudian deskripsi di jantan selanjutnya kalau isian berikutnya kita tambahkan klik lagi ya tadi yang tanda plus kemudian masukkan isian baru misalnya kelompok kelompoknya karena pilihan yang banyak ini kita bisa membuat ada empat karena kita ada kelompok empat Insinyur Soekarno M Hatta M Yamin dan Wahid Hasim ini titik disini kita pilih pilihan ganda jadi untuk menjawab menggunakan pilihan ganda atau misalnya supaya ini tidak kelihatan banyak ini kan kelihatan empat-empatnya kelihatan nanti kalau di preview kita disini bisa milih drop down jadi nanti kalau misalnya di klik baru keluar pilihannya terus peserta bisa memilih nah ini di sebelah kanan ini ada tanda atau gambar seperti mata ini untuk performa atau preview nanti kalau sudah jadi bisa preview atau melihat hasilnya kalau kita ingin mengatur formulir ini kita klik kanan tadi ini di setelan ini kan ada setelan ya ini di sebelah preview yang gambar mata ini tadi yang gambar mata ini tadi ini kan ada gambar mata nah ini di sebelah kanannya ini ada preview setelan maaf ini setelan nah gulatan ini setelan kalau di klik tampil kotak dialog atau dialog box seperti ini nah ini ada umum presentasi quiz nah ini kalau umum nanti kalau kita klik ini batasi satu tanggapan itu berarti nanti teman-teman kita yang mau mendapat daftar atau mengisi formulir hanya bisa mengisi satu kali saja tidak bisa mengisi lebih dari satu kali kemudian kalau ini presentasi dudan quiz nanti lain kali belajar kalau quiz untuk membuat soal-soal biasanya digunakan bapak ibu kalau membuat soal kehatian kemudian klik pertinjau nah ini tadi sudah saya sampaikan ini yang gambar mata pertinjau pertinjau ini di klik nah hasilnya tampak ini resensi VKOS 41 wakit hasim nah ini tampilan hasil dari kita membuat presentasi nah kakak tambahkan lagi ya adik-adik tadi kan kita sudah jadi jadi itu tampilannya sudah kelihatan nah sekarang kalau misalnya supaya bagaimana presensi yang kita buat itu tampilannya lebih menarik biasanya kalau kalian kan masih mudah senangnya yang apa ya yang warna-warna yang cerah yang menggairahkan yang menambah semangat nah kalian bisa tambahkan disini jadi ini kan ada tadi setelan kemudian ini go preview ini untuk tema untuk memilih tema yang paling kiri nah tema ini kalau di klik munculnya ini di bawah di bawah ada pilihan warna kalian bisa memilih warna sehingga ini backgroundnya yang tadinya bening atau putih bisa berwarna biru oran merah hijau abu-abu dan sebagainya nah seperti ini kemudian itu baru background ya kemudian di tema yang belakang untuk warna nah kemudian ini kakak tambahkan ini yang di sebelah kanan nah ini yang di sebelah kanan ini ada di sebelah atas warna tema itu gambar di upload jadi kalian bisa mengupload gambar yang kalian kehendaki gambar disediakan di google kita tinggal memilih ada banyak temanya ada tema olahraga sekolah kemudian ulang tahun dan sebagainya ini kebetulan kakak memilih yang tema sekolah sehingga kakak pilih gambar yang buku kalian juga bisa menambahkan memilih gambar dari file yang kalian punya mungkin foto kegiatan di sekolah atau disesuaikan dengan kegiatannya presensi disesuaikan kegiatannya kalau misalnya pas lomba untuk perayaan Agustusan kalian bisa kasih gambar background sedang upacara kak atau yang lainnya sehingga memberi gairah memberi semangat sehingga tidak membosankan selanjutnya nanti kalau sudah jadi kalian bisa mencoba mengisi formnya jadi tadi yang sudah diisi kalian klik diisi formnya seperti ini untuk mencoba apakah tadi form yang saya buat sudah cukup atau ada kekurangan misalnya tadi ada kesalahan harusnya memasukkan misalnya memasukkan nomor HP harusnya dimasukkan angka tetapi kita memilih jawaban singkat yang huruf atau yang lainnya jadi kita cek kembali sebelum kita bagikan kepada teman-teman nah ini hasilnya kalau kita masukkan ini masukkan misalnya saya kasih contoh kakak kasih contoh Hanin alamatnya SMA Negeri 7 Sumarang nah ini pilih kelompok salah satu ini kalau di tempat kalian di laptop kalian munculnya bukan kirim berarti submit sama ini karena memakai bahasa Indonesia nah kalau nanti kalian sudah kirim tanggapan anda telah direkam jadi tanggapan apa yang kalian isikan ini akan masuk disini kirim tanggapan lain ini kalau kalau tadi sudah dibatasi hanya bisa mengirim satu otomatis tidak akan bisa masuk kembali kemudian nah ini coba lihat ini di sebelah sini ada pertanyaan kemudian ada tanggapan di tanggapan ini ada angka 1 artinya bahwa form yang kita buat tadi sudah ada satu respond responden respond yang masuk form yang kita bagikan nah kadang-kadang kita itu kalau misalnya mau membagi kita buat tadi itu linknya kan panjang sekali panjang sekali sehingga kadang-kadang kalau misalnya mau diketik manual itu kan kita kesulitan nah ada cara untuk memudah link yang kita miliki bagaimana caranya nah ini kembali lagi kakak ke yang